Oke guys, selamat datang kembali di channel gue Oke guys, di video kali ini guys, aku mau kasih tau ke kalian guys Sebuah aplikasi game booster yang sangat gue rekomenkan sekali buat kalian coba ya guys ya Nah, terutama guys buat kalian yang masih menggunakan HP kentang ya guys ya Sampai sekarang ini, coba kalian coba aplikasi game booster yang satu ini guys Dan disini guys, aku itu coba aplikasi game boosternya itu untuk bermain game Mobile Legends guys di HPku ini Dan benar-benar sangat bisa mengatasi lag dan patah-patah ya guys ya pada game di HP kita Nah, jadi guys, kegunaan dari aplikasi game booster ini sudah pasti yang pertama ya guys ya Dia itu bakal memboost performa HP kita untuk bermain game Nah, yang kedua guys, settingan di dalam aplikasi game booster ini itu sudah tembus sistem ya guys ya Nah, jadi buat kalian yang mau download dan mau coba aplikasinya guys Kalian bisa download linknya ada di deskripsi video ini guys Dan untuk tutorialnya juga ada di deskripsi video ini guys ya untuk tutorial downloadnya Nah, jadi disini langsung aja kita masuk ke tutorial dan pembahasan cara untuk menggunakan aplikasinya guys Tapi sebelum kita masuk ke tutorial dan pembahasan aplikasinya Buat kalian yang belum subscribe channel ini Gue minta bantuan dan dukungan dari kalian guys untuk klik tombol subscribe Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe dan dukung channel ini guys Oke guys, langsung aja kita masuk ke tutorialnya Let's go! Oke guys, jadi disini langsung aja kita ke tutorialnya guys ya Dan disini kalian sudah bisa lihat guys, disini sudah ada sebuah file zip Yang di dalamnya itu adalah aplikasi game boosternya guys ya Nah, jadi buat kalian yang mau download, kalian langsung aja download linknya di deskripsi video ini guys Dan disini langsung aja kita ekstrak ya guys ya untuk file zipnya Dan kalian buka aja file hasil ekstraknya guys Dan di dalamnya itu ada aplikasi game boosternya Nah, disini kita install langsung aja ya guys ya aplikasi game boosternya guys Nah, disini gue install dulu guys buat aplikasinya Oke guys, kalau sudah kalian install ya guys ya Kalian keluar aja dari aplikasi ZR Shiver kalian guys Dan kalian cari aplikasi game booster yang sudah kalian install tadi Nah, yang ini ya guys ya Dan disini nama aplikasinya itu adalah smart booster ya guys ya Dan disini ya guys ya sebelum kita buka aplikasinya Disini kita berikan perizinan dulu guys buat aplikasinya Nah, disini kalian tahan lama aja seperti ini Terus kita masuk aja ke info aplikasinya guys Nah, disini guys kalian izinkan untuk mulai otomatisnya ya guys ya Nah, kalau di HP Redmi settingannya itu seperti ini guys Nah, jadi buat kalian yang menggunakan HP yang sama ya guys ya Kalian bisa ikuti settingan di video ini Nah, selanjutnya disini ada perizinan aplikasi guys yang ini Kalian masuk aja ke sini Terus, nah disini itu nggak ada ya guys ya Kalau nggak ada seperti ini nggak apa-apa guys Kalian skip aja terus disini kita kembali aja guys Terus kalian masuk ke perizinan lainnya ya guys ya Yang ini guys Nah, di bawahnya itu ada perizinan lainnya Dan disini kalian izinkan semua ya guys ya Kalian centang hijau aja seperti contohnya itu yang di bawah ini guys Nah, disini itu ada ubah setelan sistem Nah, ini yang gue katain tadi ya guys ya Kalau settingan aplikasi ini sudah bisa mengubah settingan sistem pada HP kita Nah, bagusnya guys dia itu bakalan memboost performa HP kita untuk bermain game Jadi seperti itu ya guys ya Dan disini kalian langsung aja izinkan semua ya guys ya Kalau di HP Redmi itu kalian tinggal pilih aja terima seperti ini guys Nah, jadi kalian tinggal pilih aja terima semua seperti ini ya guys ya Nah, kalau udah semua seperti ini guys Kalian kembali aja ke homeskin HP kalian guys Untuk perizinannya udah selesai guys ya Nah, kalau udah selesai kalian berikan perizinan ya guys ya Disini langsung aja kita buka aplikasinya guys Nah, jadi disini kita tunggu ya guys ya Sampai kita masuk ke dashboardnya Oke guys, jadi untuk tampilan dari dashboard aplikasi Smart Boosternya seperti ini ya guys ya Dan disini untuk pilihan menunya itu ada dua guys Ada di bagian menu game dan juga menu informasi HP kalian ya guys ya Nah, disini kalian bisa lihat sendiri guys untuk informasi HP ku Untuk manufakturnya Xiaomi ya guys ya Brand Xiaomi ya guys ya Nah, kalian bisa lihat sendiri disini Nah, kalian bisa lihat hardware HP kalian dan lain-lain ya guys ya Seperti CPU HP kalian ya guys ya Nah, kalian bisa lihat aja di informasi HP ini guys Nah, terus kita langsung aja masuk ke bagian settingan gamenya ya guys ya Kita masuk aja ke sebelahnya tadi guys Nah, di bagian ini Dan disini guys untuk settingannya itu kalian pilih aja ya guys ya Disini masih offline game Dan disini kalian pilih aja online game guys Nah, seperti ini ya guys ya Jangan pilih offline game Kalian pilih aja online game Karena kita itu bakalan memboost game online Nah, contohnya seperti game Mobile Legends PUBG Mobile dan lainnya Nah, kalau kalian itu bermain game offline Kalian pilih aja game offline guys Jadi, seperti itu ya guys ya Contohnya guys Nah, jadi seperti itu Kalian kalau mau boost game online ya Kalian pilih aja online play Yang ini Jadi, untuk battery step-nya ini Kalian jangan centang dulu ya guys ya Nah, kalian Jangan centang dulu seperti ini ya guys ya Kalian hapus centangannya Terus, kalian pilih ke super mode guys Yang sebelahnya ya guys ya Yang ini guys Jadi, tampilannya itu bakalan berubah menjadi warna merah Seperti ini guys ya Nah, terus selanjutnya kalian masuk ke bagian yang bawah ini guys Yang ini Nah, yang ini ya guys ya Nah, disini kalian cari aja Nama pakagename game kalian Atau nama data game kalian guys Dan disini ya guys ya Untuk contoh aja game Mobile Legends Karena aku itu mau memboost game Mobile Legends Kalian cari aja Kalau game Mobile Legends itu ya guys ya Untuk pakagenamenya itu adalah Com.mobile.legend guys Yang ini ya guys ya Nah, yang ini Nah, untuk game lain itu apa Nah, jadi seperti itu Kalian bisa cari tahu aja di APK data HP kalian atau kalian bisa cari langsung aja di sini Nah, udah pasti tahu ya guys ya Untuk pakagename itu udah Pasti tahu ya guys ya Kalian guys Untuk yang udah biasa main game Pasti udah tahu Nah, terus kalian pilih aja ya guys ya Di bagian ini Kalian pilih pakagename game kalian ya guys ya Nah, contohnya Mobile Legends itu Com.mobile.legend seperti ini guys Nah, kalau udah di bagian paling bawah ya guys ya Kalian centang di bagian start gamenya guys Nah, yang ini Jadi kalian centang aja seperti ini guys ya Nah, kalau udah kalian centang seperti ini Settingan dari aplikasi smart boosternya udah selesai guys Terus kalian tinggal klik aja gambar roket yang bulat itu ya guys ya Yang ini guys Nah, kalian klik aja seperti ini Nah, disini itu proses memboost game dan HP kalian ya guys ya Nah, jadi disini kalian tunggu aja ya guys ya Gak lama guys Sekitar 1-20 detik Nanti kalian itu bakalan langsung login ke game kalian guys Game yang kalian mainkan ya guys ya Nah, disini kita itu bakalan langsung login seperti ini guys Oke guys Sekarang kita sudah masuk ke game Mobile Legends kalian ya guys ya Kalau kalian udah masuk seperti ini guys Kalian bisa langsung aja coba HP kalian itu untuk bermain game guys Bagaimana perbedaan performanya Oh ya guys Buat kalian yang mau main game ya guys ya Jadi pada saat kalian itu mau bermain game kalian Pastikan kalian itu lewat dari aplikasi game boosternya ya guys ya Nah, jadi kalian masuk dulu ke aplikasi game boosternya Kalian setting lagi seperti setting yang tadi ya guys ya Terus kalian tinggal masuk lagi ke game kalian seperti ini guys Klik aja gambar roketnya Nah, jadi kalian itu harus lewat aplikasi game boosternya ya guys ya Dan disini kita langsung aja tes performa guys Kalian bisa lihat ya guys ya Untuk tes performa di HP ku ini lumayan guys Nah, ini tuh udah kelas-kelas HP Apa ya guys ya 1 jutaan ya guys ya Untuk zaman sekarang itu 1 jutaan kan udah bagus-bagus ya guys Buat harga HP segitu itu dapat speknya juga udah bagus Nah, pasti sih Untuk performanya itu pasti segini guys Pasti segini ya guys ya 50-60 seperti ini guys Nah, kalian bisa coba aja sendiri ya guys ya Nah, bagaimana perbedaannya Ini tes performa ya guys ya Kalian juga bisa tes performa game mobile legend kalian Di sini ya guys ya Nah, di tes deteksi jaringan Terus tes performa guys Kalian bisa tes performa kalian di sini guys Nah, jadi seperti ini Oke guys, mungkin segitu aja buat video kali ini ya guys ya Jadi buat kalian yang mau download dan mau coba aplikasinya Kalian bisa download langsung aja Linknya ada di deskripsi video ini guys Dan untuk tutorial cara downloadnya juga ada di deskripsi video ini Dan buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa kalian klik like, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih guys See you Bye